Ketemu lagi di channel GRIDMOTOR Kali ini kita mau bahas Indonesia heboh parta light naik Negara ini malah tembak warganya jika ketawa naik motor Tapi sebelum lanjut ke video pembahasannya Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol notifikasinya Biar gak ketinggalan video terbaru dari GRIDMOTOR Kalau udah, yuk lanjut Masyarakat Indonesia saat ini sedang heboh Kabar kenaikan harga parta light Pemerintah juga sudah memberi sinyal Kenaikan harga BBM Susi di belakangan ini Rumor yang beredar Harga parta light bakal naik menjadi Rp10.000 per liter Sementara solar naik menjadi Rp8.500 per liter Jika di Indonesia heboh harga parta light naik Melansir dari BexRepublic.com Di negara Nigeria, pemerintahnya justru melarang warganya pakai motor Tak hanya melarang pakai motor Pemerintah Nigeria juga sampai melarang transaksi jual-beli motor Tapi aturan tersebut baru dipertimbangkan oleh pemerintah Nigeria Lalu apa sih penyebab pemerintah Nigeria melarang warganya pakai motor? Usut punya usut Ternyata aturan ini muncul dibicu oleh adanya sekelompok teroris atau bandit Karena itu, pemerintah Nigeria ingin menghambat sekaligus memblohade pergerakan kelompok teroris Karena mereka sering pakai motor untuk berkeliaran melakukan penculikan hingga pembunuhan Menteri Kehakiman Nigeria, Abu Bakar Malami Membeberkan bahwa motor menjadi armada transportasi utama yang digunakan oleh kelompok teroris di negara tersebut Jika larangan memakai motor diterapkan, secara otomatis langsung menghambat logistik kelompok teroris tersebut Belum lama ini, Gubernur Belomata Wale dari bagian Jamfara menerapkan jam malam untuk sepeda motor di kota Gusau, Nigeria Personel keamanannya atau polisi setempat diperintah untuk menembak di tempat siapapun yang tertangkap mengendarai motor antara jam 8 malam hingga jam 6 pagi Perlu brother tahu, Nigeria saat ini adalah negara terpadat ke-6 di dunia Angka penjualan motor tahunan di Nigeria juga bisa lebih dari 500 ribu unit Jadi sekian dulu video pembahasannya Gimana menurut brother? Jangan lupa buat di-share ya Dan tulis pendapatnya di kolom komentar Oke sip Jangan lupa buat di-share ya